Assalamualaikum Sobat Football United Yes, Manchester United 3 poin 3 goal dan clean sheet luar biasa menghadapi tuan rumah Everton, Manchester United memperoleh kemenangan ini kemenangan pertama setelah jeda internasional yang hampir 2 pekan Manchester United meneruskan tren kemenangan terutama dari hasil yang mereka dapatkan di 6 pertandingan terakhir dimana Manchester United ini meraih 3 kemenangan beruntun di Premier League setelah sebelumnya mengatasi tuan rumah Fulham menang atas Luton dan kali ini menang lagi menghadapi tuan rumah Everton Manchester United atau Eric Ten Hag yang tidak bisa mendampingi timnya secara langsung di pinggir lapangan karena ada hukuman jadi dia harus menyaksikan pertandingan ini dari tribun Goodison Park sementara di pinggir lapangan yang memberikan instruksi secara langsung adalah asistennya Mitzel van der Kha Manchester United menurunkan formasi 4-2-3-1 dimana Harry Maguire bermain sebagai centerback duet dengan Victor Lindelof di sebelah kiri Luke Shaw langsung dimasukkan sebagai starter pemain yang absen dalam jangka waktu yang lumayan panjang sebenarnya dan di kanan Aaron Wan Bisaka diistirahatkan dan Diogo Dalot yang dimainkan sementara di pivot nah ini yang menarik ada dua gelandang produksi akademi dari Manchester United sendiri yaitu adalah Kobe Maino berduet dengan Scott McTominay Kobe Maino 18 tahun berduet dengan Scott McTominay yang memang dalam beberapa pertandingan terakhir tampil cukup bagus ya secara konsisten untuk Manchester United di sebelah kanan Marcus Rashford yang diturunkan di sana di kiri Alejandro Garnaccio Bruno Ferrandez di posisi nomor 10 dan di depan dengan absennya Rasmus Soilun ini membuka pintu bagi Anthony Martial main dari awal Manchester United secara permainan menurut gue di 5 menit awal pertandingan tampil mendominasi tampil cepat tampil menguasai secara possession mereka juga berusaha untuk tampil tajam dan di menit ke 2 menit sekian atau dibulatkan menit ketiga ya Alejandro Garnaccio mencetak gol yang luar biasa bicycle kick tendangan salto wow serangan yang juga bagus diawali dari crossball Victor Lindelof dari belakang yang sangat akurat menemui Marcus Rashford di kanan ya dan dia melakukan penetrasi kerjasama dengan seorang Diogo Dalot yang melepaskan crossing yang akurat dan boom Alejandro Garnaccio mencetak gol di menit awal dan ini menurut gue banyak merubah ya atau menentukan bahkan jalannya pertandingan karena Everton tampil di pertandingan ini dengan pengurangan poin 10 mereka membutuhkan sesuatu hal positif untuk mendorong penampilan Everton itu sendiri ya supaya mereka tidak lebih jatuh tapi justru kebobolan di menit awal pertandingan dan menurut gue ini memberikan pukulan bagi situasi di atas lapangan terutama untuk tuan rumah bentar untuk Manchester United menurut gue ini hal yang bagus karena mereka tampil tandang tapi justru mampu unggul duluan setelahnya gue melihat bagaimana Manchester United ini berusaha untuk menurunkan tempo tapi tetap menguasai possession mereka tidak ingin terburu-buru penampilannya mereka tetap menguasai pertandingan namun perlahan Everton ini meningkatkan determinasi dan juga agresifitasnya terutama dalam melakukan pressing dan secara apa ya secara lambat tapi pasti mereka memberikan tekanan kepada Manchester United utamanya ketika pemain-pemainnya berusaha untuk menguasai bola selama mungkin nah mereka banyak melakukan kesalahan dan momentum kembali didapatkan oleh Everton hanya saja lini belakang Manchester United harus diberikan kredit bagaimana lini belakang ini tampil solid ya walaupun Everton juga berhasil menciptakan beberapa momentum dan juga peluang terutama di babak pertama mereka secara total membuat 10 shot dan juga 4 shot on target sementara Manchester United lebih banyak bertahan mempertahankan keunggulannya di babak pertama nah akhirnya pertandingan selesai Manchester United menguasai jalannya sorry menguasai skor wapan skor ya karena 0-1 dan mau masuki babak kedua tampil dari awal Manchester United mengulangi apa yang terjadi apa yang mereka tunjukkan di awal babak pertama mereka lebih menguasai possession mereka lebih tenang mereka lebih akurat dan akhirnya Manchester United di babak kedua tepatnya di menit ke-56 berhasil menambah keunggulan melalui penalti dari seorang Marcus Rashford dan kalau gue lihat situasinya ini luar biasa bagaimana Manchester United juga melakukan build up serangan yang bagus ada faktor Bruno Fernandes disana dan juga bagaimana Anthony Martial yang dijegal oleh Ashley Young wasit sempat mengira kalau dia melakukan diving tapi ternyata di far dan far kali ini memberikan keputusan menurut gue yang tepat karena Ashley Young jelas mengganjal Anthony Martial dan yang sebenarnya membuat gue tanda-tanya di keputusan tersebut adalah kenapa Ashley Young tidak mendapatkan kartu kuning kedua di pelanggaran tersebut tapi penalti dan Marcus Rashford yang diberikan kesempatan untuk mengeksekusi langsung dari sang keeper Bruno Fernandes yang biasanya sebagai eksekutor ini luar biasa bagaimana Bruno Fernandes mempersilahkan dalam darah kutip Marcus Rashford yang butuh goal untuk menaikkan lagi kepercayaannya kepercayaan dirinya dan bahkan setelah dia mencetak goal penaltinya by the way luar biasa sangat tajam sangat akurat seperti didorong untuk selebrasi Rashford seperti menahan keinginan untuk selebrasi tapi rekan-rekannya justru memaksa dia untuk lepas melakukan selebrasi dan itu yang dilakukan luar biasa menurut gue 2-0 dan Everton di situasi 2-0 di live commentary by the way terima kasih yang sudah bergabung di live commentary gue katakan kalau di situasi 2-0 ini akan memaksa Everton untuk tampil lebih agresif lagi determinasi mereka akan tingkatkan lagi karena mereka harus menciptakan goal mereka harus mencari goal dan betul saja mereka berusaha untuk meningkatkan determinasi mereka bermain lebih agresif mereka berusaha untuk menaikkan tempo lagi dan dengan situasi yang semakin berat di atas lapangan karena tertinggal 2 goal justru membuat Everton ini banyak melakukan kesalahan sendiri dan kesalahan-kesalahan itu justru dimanfaatkan oleh Manchester untuk melakukan counter attack dan iya goal ketiga yang menurut gue prosesnya juga luar biasa Manchester United berhasil mencetak goal ya diawali oleh bagaimana Bruno Fernandes mencuri bola dan setelahnya dia melakukan kerja sama Facundo Pellisti terlibat di goal itu juga sebelum Anthony Martial dengan dingin menurut gue menunjukkan kualitas dan juga pengalamannya mengeksekusi bola one-on-one menghadapi Jordan Pickford 3-0 bagi Manchester United luar biasa menurut gue setelahnya Everton tampil tambah kacau mereka harus mengejar ketertinggalan Manchester United bertahan solid termasuk sang keeper juga Andre Onana tidak ingin ketinggalan untuk tampil tampil luar biasa di pertandingan tersebut dengan melakukan save yes ada satu peluang dari Mikolenko bagi Everton yang membentur Mr. Gawang tapi gue menilai secara keseluruhan lini belakang Manchester United tampil solid di pertandingan tadi memperlihatkan bagaimana Manchester United ini tampil luar biasa efektif mereka tidak selalu menguasai bola mereka menurut gue menunjukkan bagaimana ada tiga elemen di sepak bola yaitu adalah menyerang bertahan dan juga transisi dengan bagus di awal pertandingan di babak pertama dan juga di babak kedua mereka melakukan serangan dengan bagus dengan tajam lalu setelahnya juga mereka bertahan karena Everton berusaha untuk mengejar ketertinggalannya namun Manchester United juga mampu bertahan dengan solid dan melakukan transisi dengan tajam terbukti terutama terlihat jelas di gol proses gol ketiga dari Manchester United ada beberapa pemain yang menurut gue tampil efektif luar biasa tampil bagus nama pertama jelas adalah pemain muda Kobe Maino spesial di pertandingan tadi Kobe Maino tampil percaya diri di babak pertama terlihat dia ada dimana-mana dia sangat tenang dia terlibat dalam build up dalam bertahan dalam menyerang dia terlibat di situasi tersebut ketenangannya menurut gue dan juga teknik yang ditunjukkan oleh pemain 18 tahun ini luar biasa ini menunjukkan masa depan yang cerah bagi Manchester United terutama untuk talenta-talenta mudanya hanya saja gue sebutkan juga di live commentary ini harus diatur dengan bagus jangan setiap pertandingan dia dilibatkan dari awal dengan menit bermain yang cukup tinggi juga harus diatur lalu bagaimana Harry Maguire juga menurut gue tampil bagus tampil solid di lini belakang karena Everton juga banyak banyak menyerang banyak juga menekan Manchester United gue juga melihat peran Luksho yang bagus disana Alejandro Ganacov juga demikian banyak pemain yang memiliki kontribusi yang bagus di pertandingan tadi gue juga melihat ada beberapa pemain yang harus tetap meningkatkan lagi performanya terutama Marcus Rashford walaupun situasinya juga lebih bagus dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya ada peningkatan walaupun masih sedikit dan goal itu gue nilai juga suatu yang positif bagi seorang Marcus Rashford mungkin ini yang dibutuhkan dan semoga itu yang memang dibutuhkan untuk pertandingan selanjutnya bagi Manchester United dan secara keseluruhan gue tidak memiliki komplain yang berlebihan karena gue sangat menikmati pertandingannya menurut gue ini pertandingan yang sempurna bagaimana Manchester United mendapatkan 3 poin 3 goal clean sheet menang tandang ini luar biasa dan dengan hasil ini Manchester United berada di papan klasmen di peringkat ke-6 selisih 4 poin dari peringkat ke-4 yaitu adalah Aston Villa Manchester United semakin lama semakin merengsek nih berusaha untuk masuk kembali ke zona Liga Champions dan memang setahap demi setahap mudah-mudahan ini menjadi momentum positif bagi pertandingan pertandingan selanjutnya untuk Manchester United kurang lebih demikian man of the match menurut gue jelas Kobe Mainu tapi gue juga melihat pemain-pemain lain juga banyak yang tampil luar biasa di pertandingan ini bagaimana murso buat pertandingan tadi termasuk siapa man of the match bisa drop di kolom komen terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa like sholat subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh